Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali akhirnya kembali menerima penerbangan komersial perdana dari Bandara Narita, Tokyo, Jepang. Penerbangan perdana ini berisi 12 orang penumpang, 6 diantaranya merupakan warga negara Jepang. Pesawat Garuda Indonesia GA-811 yang terbang dari Narita, Tokyo, Jepang, mendapat inaugural flight dengan perayaan Water Salute. Karena menjadi penerbangan komersial reguler perdana dengan tujuan Bali, khususnya untuk rute penerbangan internasional. Setelah menjalani proses pemeriksaan ketat, penumpang akhirnya keluar melalui Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Penerbangan perdana ini membawa 12 orang penumpang, 6 diantaranya merupakan warga negara Jepang dan 6 penumpang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Selama di Bali, ke-6 warga negara Jepang tersebut akan mempromosikan kesiapan Bali menerima wisatawan mancanegara. Nah, sehingga disinilah kami berkolaborasi dengan Garuda, Garuda di Tokyo dan juga marketing representatif kami atau VITO ya, Visiting Visitation Officer. Jadi mereka, oh iya, mereka memberitahukan bahwa ini Bali sudah dibuka loh gitu kan, kemarin belum ada karena belum ada direct flight. Nah, ini Garuda akan terbang, mereka lalu menyambut baik. Selanjutnya, ke-12 penumpang pesat perdana tersebut langsung menjalani karantina selama 5 hari, 4 malam di salah satu hotel di kawasan Musa II, Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Anjus Laporkan.